Pemirsa Empat Bank telah mengajukan rencana bisnis untuk menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah tahun ini. Data OJK menunjukkan total penerbitan obligasi senilai 32,1 triliun rupiah. Bank Tabungan Negara akan menerbitkan obligasi rupiah senilai 11,9 triliun. Bank Internasional Indonesia senilai 8,4 triliun rupiah. Kemudian Bank CIMB Niaga senilai 6,9 triliun rupiah dan Bank Panin senilai 4,9 triliun rupiah. Penerbitan obligasi dalam mata uang lokal ini diharapkan memperbanyak permintaan terhadap rupiah. Sementara itu dana dari pasar uang menjadi alternatif perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penyaluran kredit akibat minimnya pertumbuhan dana pihak ketiga.